Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian. Ya, juda Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Oke, reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Leo sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Wands. Terus Empat Pedang. Oke, Sembilan Cawan. King of Wands. The Sun. Sepuluh Cawan. Tiga Cawan. Tujuh Koin. Dan tema kalian minggu ini kartunya enam cawan ya. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu enam koin. Ya, Six of Pentacles. Yang melambangkan perhatian, dukungan, dan bantuan ya. Oke, jadi ceritanya Leo, beberapa dari kalian minggu ini mungkin lagi mencari sebuah bantuan ya, ataupun dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Kenapa? Soalnya kan itu lagi butuh dukungan dari mereka untuk mengejar sebuah tujuan tertentu ya. Jadi bagi kamu yang lagi ingin mengejar sebuah target ya, disarankan minggu ini coba cari bantuan ataupun dukungan dari orang-orang yang ada di sekelilingmu ya, untuk mempermudah jalanmu Leo kali ini ya. Mungkin ada yang lagi mencari bantuan, dukungan dari keluarga, dari teman ya, dari orang yang kamu sukai dan sebagainya ya. Dan lihat di bawahnya di kartu The Chariot. Jadi ceritanya minggu ini kan itu lagi merasa lebih optimis gitu ya, lagi merasa lebih pede untuk bergerak maju ke depan, untuk mengejar target yang kamu miliki. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan sepertinya kan itu akan merasa lebih terbantu minggu ini ya. Jadi mungkin ada dukungan tersebut ya, dukungan tersebut tetap akan kamu dapatkan dalam minggu ini Leo. Cukup bagus energinya ya. Jadi akan, jadi kan itu akan merasa lebih terbantu, terdukung ketika ingin mengejar tujuan, sambil merasa lebih optimis ya, The Chariot. Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer di sini ya. Oke, di bawahnya ada kartu 2 koin dan 3 pedang. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir nih, ada yang lagi merasa frustasi di sini ya, 3 pedang merasa lebih frustasi ketika ingin mempertimbangkan sebuah keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira apa yang membuat kalian frustasi akhir-akhir nih Leo? Soalnya di sini kan itu lagi merasa frustasi banget loh, ketika ingin mengambil keputusan yang tepat. Ya, misalnya mungkin lagi mempertimbangkan keputusan mengenai keluarga, mengenai hubungan cinta, ya, keputusan mengenai karir dan sebagainya. Jadi mungkin ada sebuah kesulitan yang baru saja kamu hadapi akhir-akhir nih, yang telah membuat diri kalian tuh merasa kesulitan, yang merasa frustasi untuk mengambil keputusan yang terbaik ya akhir-akhir nih ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 6 koin, aku lihat minggu ini memang ada sejenis bantuan ataupun dukungan yang akan kamu terima ketika akan mengejar sebuah target tertentu ya. Cukup bagus energinya. Dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 6 cawan, 6 of cups yang melambangkan masa lalu ya. Jadi secara umum bisa dikatakan, sebagai pesadar kalian minggu ini memang lagi fokus banget nih, untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang sudah menggantung ya dalam kehidupan kalian akhir-akhir nih. Jadi mungkin ada sebuah masalah yang baru saja kamu hadapi Leo. Jadi mungkin masalahnya itu belum kelar, belum beres-beres, yang perlu untuk dibereskan untuk adalah minggu ini. Jadi memang ada usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. Ya, sambil mencari dukungan tertentu gitu ya, 6 koin. Jadi kira-kira apa masalah yang ingin kamu selesaikan minggu ini? Mungkin masalah keluarga, ya masalah karir, keuangan, mungkin masalah cinta dengan seseorang, dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu Knight of Wands, 4 pedang, The Sun, dan 10 cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo juga di sini ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, sepertinya kan tuh lagi butuh waktu yang agak lama Leo untuk mengambil sebuah keputusan yang penting, 4 pedang. Dikarenakan kan tuh lagi banyak pertimbangan gitu ya. Jadi bagi kamu yang lagi ingin mengambil keputusan, ya disarankan jangan buru-buru di awal minggu. Coba pertimbangkan sedalam mungkin, pertimbangkan pro kontranya seperti apa, resikonya apa, dan sebagainya. Sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Dan tenang saja, di sini kan tuh lagi merasa lebih antusiasko ya. Merasa lebih enerjik untuk mengejar target, merasa lebih semangat untuk mengambil keputusan, sambil mempertimbangkan semuanya panjang dan lebar, 4 pedang ya. Dan ingat tema utamamu kali ini, 6 cawan. Jadi sepertinya ada sebuah pertimbangan yang akan kamu lakukan ketika ingin menyelesaikan masalah yang sudah menggantung akhir-akhir nih, 6 cawan di awal minggu. Namun sekali lagi, pertimbangkan semuanya, jangan buru-buru ketika akan mengambil keputusan tersebut. Oke, di bawahnya dekat 10 cawan dan desan, jadi sepertinya memang ada sebuah kejelasan baru Leo yang akan kamu terima nantinya, desan ya. Jadi kejelasan akan terungkap ke permukaan, semuanya akan semakin jelas di awal minggu, yang nantinya justru akan membuat darimu tuh kembali lebih happy, lebih bahagia. 10 cawan. Mungkin dikarenakan akhir-akhir ini kan kalian tuh lagi mencari kejelasan Leo. Tenang saja, kejelasan tersebut tetap akan kamu dapatkan di awal minggu, yang bisa kamu gunakan untuk mendukung tujuanmu tadi, 6 koin. Jadi istilahnya kan tuh akan merasa lebih terbantu, terdukung, 6 koin, setelah mendapatkan sebuah kejelasan. Di awal minggu langsung, ya. Cukup bagus energinya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 9 cawan, King of Wands, 3 cawan, dan 7 koin. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan elemen api ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu, sepertinya kalian tuh lagi semangat tinggi nih Leo, si Raja Tongkat. Semangat tinggi untuk apa? Untuk mengejar keinginan, 9 cawan. Jadi kalian tuh lagi punya keinginan baru di akhir minggu. Jadi kira-kira apa yang kamu inginkan? Jadi misalnya mungkin lagi punya keinginan untuk memiliki seseorang, untuk memiliki pekerjaan baru misalnya, Keinginan untuk memiliki harta benda dan sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, beberapa dari kalian akan berhasil juga untuk memenuhi keinginan tersebut. Ya nantinya justru akan membuat dirimu tuh kembali semangat tinggi jadinya. King of Wands. Ya cukup bagus energinya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 7 koin, dan 3 cawan. Jadi sepertinya di akhir minggu, ada juga yang lagi ingin mengambil, eh, sorry, ingin melakukan peninjauan ulang. Terhadap apa? Terhadap hubungan yang telah kamu jalin selama ini. 3 cawan. Ya, tidak harus sifatnya romantis ya. Bisa dengan siapa saja. Jadi intinya kan tuh lagi butuh waktu nih, untuk mengevolusi lebih dalam, ya, mengenai hubungan yang pernah terjadi selama ini. Mungkin hubungan dengan teman, dengan keluarga, ya, dengan orang yang kamu sukai, ataupun dengan orang-orang di tempat kerja misalnya. Ya, jadi gunakan waktu untuk evaluasi ulang, kira-kira sumber masalahnya datangnya dari mana, ya, jalan keluarnya seperti apa, keputusan apa yang perlu diambil, terhadap hubungan tersebut, dan sebagainya. Bagian lain sepertinya disini kan tuh lagi mencari dukungan juga ya, mirip dengan kartu 6 koin tadi. Mungkin lagi diskusi dengan seseorang, mungkin lagi butuh pendapat dukungan dari mereka, ketika ingin mengejar sebuah tujuan. Dan ingat, tema utamamu kartunya 6 cawan, masa lalu. Jadi sepertinya kan tuh lagi ingin menyelesaikan masalah yang sudah menggantung, akhir-akhir nih. Terutama, dalam bentuk hubungan tadi. Mungkin hubunganmu itu dengan seseorang lagi bermasalah akhir-akhir nih Leo, yang perlu untuk segera diselesaikan di akhir minggu. Ya, oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu, sorry, kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Leo, sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama ada 9 cawan, lihat, kartunya muncul 2 kali. Terus, Ace of Wands, 7 cawan, dan The Hormat. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Ace of Wands dan 9 cawan. Jadi, bisa dikatakan minggu ini memang ada semangat baru Leo. Cukup menarik energinya. Semangat baru untuk apa? Untuk mengejar keinginanmu masing-masing. 9 cawan. Jadi, kira-kira apa yang kamu inginkan minggu ini? Jadi, mungkin ada yang lagi punya keinginan untuk pindah kerja, untuk mendapatkan pekerjaan baru, keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang di kantor misalnya, keinginan untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan keuangan, dan sebagainya. Jadi, intinya kan itu lagi punya semangat untuk mengejar keinginanmu masing-masing. Beberapa dari kalian mungkin lagi punya keinginan juga untuk menyelesaikan masalah yang sudah menggantung. Tadi, akhir-akhir ini, 6 cawan. Mungkin kalian itu lagi punya masalah akhir-akhir ini, Leo. Mungkin masalahnya itu belum kelar gitu ya, belum beres. Jadi, mungkin ada yang lagi ingin menyelesaikan masalah di kantor, masalah pekerjaan misalnya, masalah keuangan, dan sebagainya. Bahkan beberapa dari kalian mungkin akan merasa lebih happy, soalnya kartu ini juga melembangkan tercapainya keinginan kan. Jadi, mungkin ada yang justru akan berhasil minggu ini, berhasil untuk mengejar keinginan tersebut. Jadi, cukup bagus energinya, Leo, kali ini. Oke, sekarang kita lihat ke saat maramo, ada kartu The Hermit, dan 7 cawan. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang Virgo. Oke, jadi ceritanya minggu ini, sepertinya ada yang lagi merasa galau di sini, ya, 7 cawan. Galau dan bingung ketika menghadapi pasanganmu, lagi bingung ketika ingin mengutarakan isi hatimu, lagi bingung ketika ingin mendekati seorang, dikarenakan apa? Dikarenakan unsur ketidakjelasan, yang telah menghampirimu selama ini. Jadi, hatimu itu mungkin masih galau minggu ini, Leo. Ya, agak kurang jelas gitu ya. Sebenarnya dia itu masih suka dengan kamu apa enggak, ya, memiliki perasaan yang sama kepada dirimu apa enggak, dan sebagainya. Dan semuanya itu perlu kamu teliti lebih dalam, The Hermit. kartu ini melamakan analisa ulang, analisa mendalam, ya, jadi ada suatu proses introspeksi diri yang akan kamu lakukan minggu ini, mungkin lagi ingin memahami lebih dalam lagi hubungan yang pernah kamu jalan selama ini bersama dengan seseorang. Jadi, banyak faktor, banyak hal yang perlu kamu pinjau lebih dalam sebelum bergerak maju ke depan, ya. Apalagi tema utamamu kali ini kartunya 6 cawan masa lalu, kan. Jadi, mungkin ada yang lagi ingin menyelesaikan masalah yang sudah menggantung. Mungkin masalah dengan mantan, dengan pasanganmu. Akhir-akhir nih, ya, bisa juga mungkin ada yang lagi sibuk untuk bernostalgia ya kali ini. Jadi, mungkin katu lagi memikirkan nih, semua jenis kenangan gitu ya. Kenangan indah, ataupun kenangan buruk yang pernah kamu lalui bersama dengan seseorang di masa lalu, ya. Jadi, apapun itu, coba untuk lebih berpikiran positif, ya, dan tetap semangat, ya. Oke, teman-teman, kalian sekitar dulu ya untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.